Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Indah Ayuna Kaini dari program Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tujuan video ini, yakni sebagai tugas, mata kuliah, filsafat, ilmu, integrasi, sains, dan Al-Quran Baik, saya akan mengulas buku Syed Muhammad Nakaib Al-Atas Yang berjudul Islam and Secularism pada tema The Westernization of Knowledge Dan Prolegomena to the Metaphysic of Islam pada tema Islam and the Philosophy of Science Sebelum mengulas buku beliau, patutnya kita mengetahui biografi beliau terlebih dahulu Beliau bernama Syed Muhammad Al-Nakaib bin Ali bin Abdillah bin Musin Al-Atas Beliau lahir di Bogor pada 5 September 1931 Beliau merupakan seorang cendikiawan dan filsuf muslim saat ini dari Malaysia Beliau menguasai teologi, filsafat, metafisika, sejarah, dan literatur Beliau juga menulis berbagai buku di bidang pemikiran dan peradaban Islam Khususnya tentang sufisme, kosmologi, filsafat, dan literatur Malaysia Pada tahun 1987, beliau mendirikan sebuah institusi pendidikan tinggi Yakni International Institute of Islamic Tough and Civilization Yang disingkat ISTAG di Kuala Lumpur Melalui institusi ini, beliau bersama sejumlah kolega dan mahasiswanya Melakukan kajian dan penelitian mengenai pemikiran dan peradaban Islam Serta memberikan respons yang kritis terhadap peradaban Barat Karya-karya beliau Yang pertama, saya akan mengulas buku beliau yang berjudul Islam and Secularism Pada pembahasan The Westernization of Knowledge Nah, pada web ini, kita akan membahas empat poin Yang pertama, yakni sifat dasar manusia, hakikat ilmu, definisi dan tujuan pendidikan Dan yang terakhir adalah Islam sebagai sistem ketertiban dan disiplin Banyak tantangan yang muncul di tengah-tengah kebingungan manusia selama berabad-abad Namun, tidak ada yang lebih serius dan merusak bagi manusia yang ditimbulkan oleh budaya Barat Nah, tantangan terbesar yang muncul secara diam-diam pada zaman kita ini Yakni tantangan tentang pengetahuan Nah, pengetahuan yang diseberluaskan ke seluruh dunia oleh peradaban Barat Pengetahuan yang kehilangan tujuan yang sebenarnya Bukan malah mendamaikan dan adil, tapi malah produktif menjadikan kebingungan dan skeptisisme Peradaban Barat Peradaban Barat merupakan peradaban yang berkembang dari perpaduan historis, budaya, filosofis, nilai, dan aspirasi Yunani, Kuno, dan Roma Nah, dari berbagai aspek tersebut, dikembangkan oleh orang-orang Latin, yakni Jerman, Celtic, dan Nordic Nah, Yunani Kuno ini Menurunkan The nature of man atau sifat dasar manusia Menurut beliau, manusia terdiri dari jiwa dan raga Tujuan manusia yaitu untuk beribadah kepada Tuhan dan wajib untuk mentaatinya Nah, sifat dasar manusia, yakni lupa Beliau mengutip dari Ibnu Abbas yang berarti Sungguh manusia disebut insan Karena setelah ia membuat perjanjian kepadanya, ia lupa Manusia itu lupa dengan mitak atau perjanjian manusia terhadap Tuhannya sebelum ia ada di alam ini Nah, kelupaan ini menjadikan penyebab dari ketidaktaatan manusia Dan sifat ini mendorong ke arah ketidakadilan atau zolim dan ketidaktahuan atau jahul Namun, Allah telah melengkapi manusia dengan kemampuan daya visi Yakni, mulai dari penglihatan, pemahaman, komunikasi yang benar Nah, sehingga Allah itu telah menunjukkan kepada manusia perbuatan yang benar dan yang salah Yang harusnya manusia itu patut berusaha memilih serta melakukan perbuatan yang berguna Allah juga telah melengkapi manusia dengan akal untuk mengetahui kebenarannya Manusia itu diberi daya imajinasi dan estimasi Sehingga Allah menunjuk manusia untuk menjadi khalifah Allah di bumi ini Nah, yang dimaksud khalifah yakni bisa dikatakan sebagai pemimpin, pengelola, pengatur maupun pemelihara Nah, manusia itu diutus oleh Allah untuk mengatur segala sesuatu yang ada di bumi ini Manusia memiliki banyak nama, yakni intelek yang mana apabila manusia itu melibatkan intelektualitasnya So, ketika ia mengatur agak Howard berkaitan dengan iluminasi dan intuisi dan spirit kembali pada dunia yang abstrak Menurut beliau Yang kedua, the nature of knowledge atau hakikat ilmu The nature of knowledge Beliau mengelompokkan ilmu menjadi dua, yakni iluminasi atau ma'rifah dan ilmu pengetahuan atau science Iluminasi merupakan makanan bagi jiwa Dalam konteks nabi, ilmu ini diberikan oleh Allah secara langsung kepada nabi Dalam bentuk Al-Quran yang kini kemudian dibahami dan diamalkan sebagai asunah dan ilmu tertinggi Yang selanjutnya, yakni ilmu pengetahuan Berkaitan dengan fisik dan objek yang berhubungan dengannya Yang dapat dicapai melalui intelektualitas dan jasmani Ilmu ma'rifah itu ilmu yang datangnya dari Allah dan diberikan kepada insan sebagai karunianya Seperti yang dikemukakan oleh Al-Bhazali bahwa ilmu datang sebagaimana adanya ke dalam jiwa seseorang dari luar Sedangkan ilmu pengetahuan itu ilmu yang dicapai berdasarkan aktif kreatif Berdasarkan daya usaha aklinya sendiri yang telah melakukan pengalaman, penyelidikan, dan pengkajian Berdasarkan sudut pandang iman Kedua jenis ilmu tersebut harus diperoleh melalui tindakan sadar atau amal Karena tidak ada ilmu yang bermanfaat tanpa adanya tindakan yang dihasilkan Dan tidak ada pula tindakan yang bermakna tanpa adanya ilmu Ilmu yang datang dari Allah merupakan wujud dan keberadaan hubungan sejati antara manusia dengan Tuhannya Lalu ilmu yang kedua Ilmu ini tidak dapat benar-benar mengarahkan manusia dalam hidupnya Tetapi hanya membingungkan dan mengacaukan Serta menjerat dalam labirin pencarian tanpa akhir dan tujuan Islam memandang ilmu sebagai sebuah sarana yang sangat penting untuk mengenal dan mengetahui Inilah mengapa dalam Islam melebihi apa yang ada dalam agama, kebudayaan, dan peradaban lainnya Dalam Islam, kedua ilmu tersebut itu saling berkaitan erat Dalam memperoleh ilmu tersebut, manusia memiliki perantara Yaitu indera yang sehat, laporan atau kabar Yang disandarkan pada otoritas, akal yang sehat, serta intuisi Bagi Islam, ilmu itu mencakup keimanan dan keyakinan Tujuan mencari ilmu adalah untuk menanamkan kebaikan Atau keadilan dalam diri manusia sebagai manusia dan diri individu Dan nilai manusia sebagai manusia sejati, yakni penghuni dalam dirinya Yang ketiga, definition and aims of education Atau definisi dan tujuan pendidikan Definisi pendidikan Islam menurut Syed Nagaib Al-Atas Yakni takdib Karena jika hanya menggunakan celan terbiah itu masih sangat luas Karena dalam terbiah itu masih membicarakan tentang makhluk hidup dan yang lainnya Sehingga beliau memaknai pendidikan itu lebih ke takdib Yang mana takdib berasal dari kata adabah yang berarti memberi adab atau mendidik Nah menurut beliau, adab merupakan salah satu misi utama yang dibawa Rasulullah yang bersinggungan dengan umatnya Maka dengan menggunakan konsep adab berarti menghidupkan sunnah Rasul Hadis tersebut dijadikan rujukan Yang artinya Tuhanku telah mendidikku adabah Dengan demikian membuat pendidikan takdib yang paling utama Tujuan mencari ilmu dalam Islam adalah untuk menanamkan kebaikan atau keadilan dalam diri manusia Sebagai manusia dan diri individunya Konsep pendidikan Islam adalah penanaman adab Karena adab meliputi kehidupan spiritual dan material yang menanamkan kualitas kebaikan yang dicari Sehingga tujuan pendidikan Islam yakni untuk menjadikan sebaik-baiknya manusia Atau biasanya disebut insan kamil Yang terakhir Islamic System of Order and Discipline Islam sebagai sistem ketertiban dan disiplin Islam sebagai sistem ketertiban dan disiplin Islam sendiri adalah lambang tatanan dan disiplin kosmik ilahi Dan orang yang sadar akan takdirnya Dalam Islam tahu bahwa dengan cara yang sama dia juga adalah sebuah tatanan dan disiplin Dalam arti dia seperti sebuah kota kerajaan dalam miniatur Karena di dalam dirinya seperti pada semua umat manusia Terwujud atribut sang pencipta Setiap orang memiliki keperibadian masing-masing Nah sejak lahir hingga akhir hayat Kepribadiannya itu sebagai makhluk fenomenal tidak akan berubah meskipun fisiknya berubah Karena keperibadian merupakan makhluk fenomenal yang tidak akan pernah berubah Maka tujuan pendidikan Islam itu tidak hanya untuk mencerdaskan atau mewarisi ilmu-ilmu kepada manusia Tetapi untuk membentuk keperibadian tersebut Karena tujuan akhir dari pendidikan Islam yakni untuk menghasilkan orang baik Sehingga satu-satunya istilah yang tepat untuk memaknai sebuah pendidikan yaitu adalah takdir Pendidikan Islam merupakan proses yang berkelanjutan sepanjang hidupnya di bumi Dan mencakup setiap aspek kehidupan tersebut Nah dalam Islam ilmu itu untuk mencakup totalitas kehidupan Yakni spiritual, intelektual, religius, budaya, dan sosial Kita telah mengetahui bahwa pada periode paling awal Periode Islam paling awal Itu sistem pendidikannya terpusat di masjid Lalu berkembang menjadi maktab, baitul hikmah, majelis, dan juga ada bidang kedokteran, astronomi, dan rumah sakit Dan masih banyak lagi Sebenarnya Islam berkontribusi dan memiliki pengaruh besar terhadap Barat Karena Barat mengadopsi konsep-konsep pendidikan yaitu dari Islam Seperti yang kita ketahui bahwa universitas di Barat awalnya itu bercorak Islam Konsep yang telah diterapkan tidak memiliki tujuan asli seperti pendidikan Islam Pada skema ini merupakan Islam sebagai sistem ketertiban dan disiplin Apa yang diuraikan disini Hanya pengetahuan Allah yang dapat diterima dan diberikan pada manusia Mulai dari kitab suci Al-Quran diturunkan pada As-Sunnah Lalu dapat dibagi menjadi dua Yakni hikmah dan spiritual Atau ilmu laduni Ilmu ini diturunkan Yakni pada Ilmu pengetahuan Fisik Terapan Ilmu alam Ilmu manusia Esetika Akuisisi Dari Berbagai ilmu ini merupakan Terutunggi fayah Sedangkan Pada syariah Yakni tentang Kitab suci Al-Quran Dan tafsirannya Prinsip Islam Yakni Islam, Iman, dan Isan Sunnah, Hadis, Ilmu Agama, Etika Merupakan Ilmu-ilmu Fardu'ain Dari Kedua Bagian ilmu tersebut Dapat diintegrasikan Kepada universitas Yang selanjutnya adalah Buku yang kedua Yakni Prolegomena Of Metaphysic Of Islam Fokus pada Pembahasan Tentang Islam and the Philosophy of Science Islam dan Filosofi Ilmu Sebelumnya Akan membicarakan Mengenai Agama terlebih dahulu Yang mana Mana agama Merupakan Sumber utamanya Berasal dari Wahyu Agama itu sendiri Bukan hanya Sekedar konsep Tetapi Sesuatu yang Diterjemahkan Kedalam realita Serta pengalaman Pengalaman hidup Agama Yakni Ketundukan Kepada Tuhannya Sehingga Seseorang Yang memiliki Agama Maka Seseorang itu Harus tunduk Atau patuh Terhadap Kepada Tuhannya Karena Rasa tunduk Kepada Tuhannya Itu merupakan Rasa berterima kasih Atas anugerah Yang telah diberikan Tujuan akhir Dari agama Yakni Agar manusia Kembali Kepada Fitrahnya Atau Dimana Sebelum Ia ada Islam Itu Definisi Dari agama Yang mana Islam dan Iman Itu merupakan Dua unsur Yang berbeda Namun Keduanya Tidak dapat Dibisahkan Yang mana Iman Merupakan Keyakinan Manusia Terhadap Kholik Atau Penciptanya Sedangkan Islam Itu Membutuhkan Keimanan Tersebut Iman Itu Diucapkan Dengan Lisan Diakini Dengan Hati Dan Dibuktikan Dengan Perbuatan Nah Disini Makna Agama Yang benar Ialah Bukan Yang Menyebabkan Kehilangan Arah Yang Timbul Karena Dikotomi Subject Objek Tradisi Filosofi Yunani Nah Disini Agama Itu Tidak Bertentangan Dengan Desakralisasi Alam Perbedaan Perbedaan Antara Agama Filsafat Sains Terletak Pada sumber Dan Metode Ilmu Yang Dipahami Tuhan Bukanlah Mitos Gambar Simbol Yang Terus Berubah Seiring Waktu Tetapi Tuhan Ialah Realitas Itu Sendiri Manusia Hewan Tumbuhan Dan Segala Yang Ada Di Bumi Ini Merupakan Wujud Nyata Adanya Tuhan Filsafat Modern Telah Menjadi Penafsir Ilmu Dan Mengorganisasi Hasil Hasil Ilmu Alam Dan Sosial Menjadi Suatu Pandangan Dunia Interpretasi Pada Gilirannya Menentukan Arah Yang Akan Diambil Sains Dalam Studi Tentang Dunia Sekarang Seluruh Dunia Sudah Berkiblat Kepadanya Maka Dari Itu Kita Perlu Mengevaluasi Evaluasi Kita Harus Mencakup Pemeriksaan Kritis Terhadap Metode Sains Modern Konsep Dan Simbolnya Aspek Empiris Dan Rasional Dan Aspek Aspek Yang Mempengaruhi Nilai Dan Etikanya Interpretasinya Tentang Asal Usul Teori Pengetahuannya Pengandahannya Tentang Keberadaan Dunia Luar Keseragaman Alam Dan Rasional Proses Alam Teorinya Tentang Alam Semesta Klasifikasi Sainsnya Keterbatasan Dan Keterkaitan Satu Sama Lain Dalam Ilmu Dan Hubungan Sosialnya Inti Dari Asumsi Dasar Mereka Ialah Sains Merupakan Satu-satunya Pengetahuan Secara Autentik Karena Pengetahuan Ini Hanya Berkaitan Dengan Fenomena Pengetahuan Ini Termasuk Pernyataan Pernyataan Dasar Dan Kesimpulan Umum Dari Ilmu Pengetahuan Dan Filsafat Islam Islam Tidak Hanya Menggunakan Sains Tapi Juga Intuisi Yang Mana Intuisi Merupakan Kemampuan Hati Yang Dapat Memelihara Rasional Sekian Video Saya Semoga Bermanfaat Dengan Saya Indah Ainur Aini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax